Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang ke-52 Ila Asayid kepada Asayid Al-Margur Yang telah disebutkan Aydan Halimaneh Yang dimaksud Sayid Farid Al-Bukhari Di malmati nafsil amarat Di dalam keterjelaan nafsu amarat Dan menjelaskan tentang penyakitnya Adzati yang bersifat zatia Wabayani menghilaji dan menjelaskan tentang pengubatannya Pengubatan atau mengubati Izalati dalikal marodi Dalam menghilangkan penyakit tersebut Kota Syarabtu sungguh saya ini merasa mulia Merasa terhormat Bimutola adi dengan mentelaah Maktubil ahil muqarrum Surat dari saudaraku yang mulia Aladhi ja'ala Yang telah menjadikan Adha da'i Da'i ini Mukhlisu Tulus Mumtazan bihi Merasa istimewa dengannya Alawajhi syafakati Dari sisi belas kasih Warakfati dan kemurahan hati Alhamdulillah Subhanahu Semoga Allah Mengagumkan Ajrukum Balasan bagimu Warafa'a qadrukum Dan mengangkat martabatmu Wasyarroha sadrukum Dan meluaskan hatimu Wayasyir amrokum Dan memudahkan urusanmu Bihormati jadikum Dengan berkah kemuliaan reluhurmu Al-Amjati yang aku Alayhi wa'ala'alihi Mina sholawati Audhaluha Wa mina tasrimati Akmaliha Sabbadan Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga Allah Meretapkan kita Ala mutabatihi Untuk Senantiasa mengikutinya Dohiron Wa batin Baik secara lahir Maupun secara Batin Wa yarhamum lohu Dan semoga Allah Merahmati Abdan Pada hamba Ka'ala Aminan Yang mengucapkan Amin Wahai orang yang dikhidmahi Terhormati Al-Mukarram yang mulia Al-Mukarram yang mulia Al-Mukarram yang dikhidmahi Untuk senang kepada kedudukan Kepada kehormatan Pangkat Atau status sosial Waria sati Waria sati dan Kepemimpinan Wa jami'i himmatiha Dan seluruh himmahnya Cita-cita Keinginannya Itu Iltirfa'u ala jami'il akroni Rasa lebih tinggi Daripada Teman-temannya Di antara teman-temannya Lebih Tinggi Lebih unggul Wa mutamannaha Dan harapan-harapannya Bidhati Bawaan dasarnya Secara otomatis Ayakura ingin Tono Al-khala'iku Kuluhum Tuh hendaklah Ada para makhluk ini Kuluhum Semuanya Mukhtajina Ilaya Membutuhkan Kepadanya Wamun Kodina Dan mengikuti Atau Atau Nurut Ila'awamiriha Kepada Perintah Perintahnya Wanawahiyah Dan larangan Larangannya Walaturidu Ayakuna Hiya Mukhtajatun Ila syai'in Walaturidu Dan Tidak Menginginkan Antakuna Keberadaan Nafsu Tadi Keberadaannya Hiya Mukhtajatun Membutuhkan Membutuhkan Ila syai'in Kepada Sesuatu Wa mahkumatun Dan diatur Ri'ahatin Bagi seorang Abadan Selamanya Jadi Nafsu Amaro Ini Punya Potensi Bawaan Mencintai Kedudukan Kehormatan Dan Kepemimpinan Potensi Bawaannya Dan Semua Keinginannya Nah Himahnya Itu Dia Pengennya Lebih Unggul Lebih tinggi Daripada Teman-temannya Dan Mempunyai Harapan Secara Otomatis Supaya Mahluk-mahluk Para Mahluk Ini Semuanya Membutuhkannya Atau Tunduk Kepadanya Baik Perintahnya Maupun Larangannya Dan Dia Tidak Suka Sama Sekali Untuk Tunduk Kepada Seorang Atau Dibawah Kuasa Seorang Pun Wah Hadihi Kuluhan Dan Ini Semuanya Ya Da'wal Al Kuluhi Ya Nah Ini Semua Merupakan Ya Kehendak Untuk Menjadi Tuhan Was Syarikat Ma'akho Ligi Had Dan Bersyarikat Bersama Dengan Penciptanya Kalau Seperti itu Ya Dia Itu Pengen Menyamai Tuhan Sejajar Dengan Tuhan Mudroho Mudroho Anil Masali Wasabahi Jadi Dia itu Pengen Seperti Tuhan Yang mana Tuhan Itu Ya Tidak Ada Yang Menyamai Siapapun Atau Apapun Tidak Ada Yang Setara Dengannya Jalla Sultan Yang Sangat Luhur Kekuasanya Bal Hiyya Al Ba'idatun Anissa Dati Wairi Ridon Bisyirkati Bal Hiyya Bahkan Iya Nafsu Amarah Tadi Al Ba'idatun Anissa Dati Jauh Dari Kesenangan Tidak Tidak Cukup Seperti Itu Tidak Cukup Senang Untuk Setara Dengan Tuhan Itu Bersareka Dengan Tuhan Itu Baltur Itu Bahkan Dia Menghendaki Antakunah Bawasanya Iya Nafsu Itu Hakim Atun Fakot Menjadi Hakim Atau Penentu Atau Menjadi Satu-satunya Penentu Atau Menjadi Tuhan Itu Sendiri La Wairu Bukan Yang Lain Wayakunu Alkulu Tahta Hukmiha Dia Itu Pengen Semuanya Itu Dibawa Aturannya Hukmiha Wakot Uridah Dan Sungguh Telah Diriwayatkan Dalam Hadis Kudsi Ada Nafsaka Musuhilah Nafsumu Fainah Intasobat Lima Adadi Nah Sungguhnya Nafsu Itu Selalu Bangkit Bersiap Untuk Memusuhiku Watar Biatun Nafsi Maka Mendidik Nafsu Biak Ta'i Muradadihah Dengan Memberikan Keinginan Keinginannya Kemauannya Minal Minaljahi Dari Kehormatan Wariyasati Dan Kepemimpinan Wa Ildirfai Dan Tinggian Wa Takab Buri Dan Ketakaburan Imdada Daha Bilhaki Koti Liadawadillahi Itu Sama Saja Memberikan Bantuan Atau Pertolongan Secara Hakikat Liadawadillahi Azza Wajallah Untuk Memusuhi Allah Watak Wiatihah Dan Memperkuat Liadawadillahi Karena Hal itu Jadi Seandainya Mendidik Nafsu Dengan Diberikan Keinginan Keinginannya Yaitu Secara Hakikat Sama Saja Memberi Pertolongan Bantuan Untuk Memusuhi Allah Karena Hal itu Akan Menguatkannya Menguatkan Nafsu Payang Bagi Ayat Roka Maka Sudah Seharusnya Seyukyanya Ayat Roka Untuk Bisa Sadar Shana Atu Hadal Amri Jidan Terhadap Perkara Keci Ini Atau Keburukan Nafsu Ini Waqat Uridah Fil Hadis Sil Kudsi Dan Juga Diriwayatkan Dalam Sebuah Hadis Kudsi Al-Gibriya U Ridai Bahwa Kesombongan Itu Adalah Selindangku Wal-Azzamatu Izzari Dan Keagungan Itu Adalah Pakaianku Paman Maka Barang Siapa Naza Ani Yang Mengambil Dariku Isyai'in Minhumah Dalam Sesuatu Dari Keduanya Maka Aku Akan Memasukkannya Pinari Dalam Nerakaku Walau Bali Dan Aku Tidak Peduli Wa Inama Dan Hanya Saja Kanat At Dunia Keberadaan Dunia At Dan Keduniaan Dibenci Dimurkai Dunia Itu Dimurkai Indal Hakki Oleh Allah Atau Di sisi Allah Subhanahu Wa Mal'unatun Dan Dilak Nati Bisa Babi Dengan Sebab Anna Khusulaha Bahwa Mendapatkan Dunia Pemencapaian Dunia Itu Mamedun Wa Mu'awanun Fi Khusulimu Rodati Nafsi Bahwa Pencapaian Dunia Itu Hanya Membantu Atau Menolong Fi Khusulimu Rodati Nafsi Di Dalam Pencapaian Kehendak Nafsu Waman Amadda Al-Adu Al-Adu Waman Maka Barang Siapa Yang Membantu Musuh Lah Jaroma Sudah Pasti Yastahakul La'an Berhak Mendapatkan La'an Wa Torodah Dan Pengusiran Wa Innamah Dan Hanya Saja Sorah Al-Fakru Fakron Menjadi Sebuah Kebanggaan Muhammadiyan Bagi Nabi Muhammad Alayhi wa ala'alihi Assalatu Wassalam Fa'ina Karena Sungguhnya Fil-Fakri Dalam Kefakiran Itu Adamu Husuli Muradati Nafsi Tidak Tercapainya Kehendak Kehendak Nafsu Wahusulu Ajazah Dan Mendapatkan Kelemahan Kelemahan Nafsu Atau Kefakiran Itu Melemahkan Nafsu Wal Maksudu Dan Maksud Min Buksatil Ambiya Dari Di Utusnya Para Nabi Alaihim Assalatu Wassalam Wal Hikmatu Fit Taklifati Syarayati Dan Di Bentuknya Hukum Hukum Dalam Pembebanan Pembebanan Syariat Buat Takjizun Hadan Nafsi Al-Amarah Yakni Untuk Melemahkan Nafsu Amarah Ini Wattahri Bihah Dan Menghancurkannya Kenapa Nabi Menyukai Kefakiran Karena Dengan Kefakiran Itu Nafsu Menjadi Lemah Nah Lemahnya Nafsu Inilah Merupakan Maksud Atau Tujuan Diutusnya Para Nabi Dan Ditetapkannya Hukum Hukum Syariah Itu Dimaksudkan Untuk Melemahkan Nafsu Dan Menghancurkannya Wa Qaduridha Dan Telah Diriwayatkan Asyara'i'u Beberapa Syariah Ikuli Ruh'il Hawa Nafsani Untuk Menghilangkan Mengangkat Menghilangkan Hawa Nafsu Wa Qulama Dan Setiap Apa Saja Ya'amalu Syai'in Bi Muqtado Syari'ati Dan Setiap Apa Saja Yang Dikerjakan Dengan Ya Mengikuti Syariah Ya Zulu Minal Hawa Nafsani Bi Qadri Ya Zulu Telah Lengsen Dari Hawa Nafsunya Dengan Mengikuti Ketentuan Ketentuan Syari'at Wa Lihada Dan Oleh Karena Itu Kana Fi'lu Syai'in Min'ah Kami Syari'ati Maka Mengerjakan Sesuatu Dari Hukum Hukum Syari'ah Iku'abdohla Fi'izalatil Hawa Nafsani Itu Lebih Utama Di Dalam Yang Menghancurkan Hawa Nafsu Min'riyadohdi Al-Fisanatin Daripada Riyadoh Seribu Tahun Wa Mujadah Dihah Dan Mujadah Mujadahnya Alati Kanat Min'ki Balih Nafsi Yang Mana Riyadoh Dan Mujadah Itu Sesuai Dengan Nafsunya Balhadih Riyadot Wal Mujadah Bahkan Riyadoh Riyadoh Dan Mujadah Mujadah Ini Alati Lam Taqa Ala Muqtada Syari'ati Alati Lam Taqa Ala Muqtada Asyari'ati Al-Qurra'i Yang Tidak Sesuai Dengan Syari'ah Iku Mu'ayyadatun Wa Makwi'atun Lil Hawa Naf'an Nafsani Yaitu Hanya Akan Menguatkan Membangkitkan Hawa Nafsunya Saja Walam Taksir'atun Al-Bara Himat Wal Jauh Ki'atu Fir Riyadoti Wal Mujahadati Syai'an Ya Seperti Para Brahmana Para Yogi Dalam Riyadhah Riyadhah Wifagi Syari'ati Lam Yantaf'u Lam Yantaf'u Biha Ya Ketika Tidak Wafako Ala Wafki Syari'ati Tidak Ya Sesuai Dengan Syari'ah Lamtan Tafi'u Biha Maka Tidak Menjadi Manfaat Baginya Aslan Sama Sekali Walam Yahsil Dan Tidak Akan Mencapai Atau Menghasilkan Lahum Bagi Mereka Wairu Takwiat Tin Nafsi Watar Biha Tin Kecuali Hanya Akan Menguatkan Nafsu Dan Mengokohkannya Jadi Mujadah Mujadah Riyadhah Riyadhah Apabila Itu Tidak Sesuai Dengan Syari'ah Maka Sama Sekali Tidak Bermanfaat Jadi Segala Bentuk Mujadah Riyadhah Yang Tidak Sesuai Dengan Syariat Itu Sama Sekali Tidak Memberi Manfaat Kecuali Malah Akan Menguatkan Dan Mengokohkan Nafsunya Faman Faman Sorova Masalan Dan Nikon Bini Adda Izagat Tidak Maka Barang Siapa Yang Mentasarukan Misalnya Seper Enam Seper Enam Dirham Dengan Niat Untuk Menunaikan Zakat Tidak Memerintahkannya Obwa syar'u syariat Wahuwa anfa'u Maka itu lebih Bermanfaat Fitah ribatin nafsi Di dalam Menghancurkan nafsu Min sorof Min sorfi alfi Dinari Daripada Mentah sarupkan Seribu dinar Min kibali nafsi Karena dasar nafsunya Jadi membayar Yaka yang nilainya Mungkin hanya Kecil Per enam dirham Itu lebih bermanfaat Dalam Menghancurkan nafsu Karena itu mengikuti aturan Syariat Daripada Berserka Seribu dinar Tapi Atas dorongan Nafsu Ya demikian juga Seperti makan Di hari Idul Fitri Bi hukmi syariati Berdasarkan ketentuan syariat Iku anfa'u Fi Dafil hawa Itu lebih Bermanfaat Dalam Ya menolak hawa Min syami Sinina Daripada Puasa Setahun Min kibali nafsi Karena dorongan Nafsunya Wada'i ro'ate'il fajri Dan melaksanakan Dua roka'at Sholat subuh Ma'el jama'ati Dengan berjama'at Alatihya Sunatun Min sunani Yang mana Itu merupakan Ya sunah Nabi Iku abdollu Min kiyami Tamami Lailati Itu lebih utama Daripada Iyamulail Atau sholat Malam Penuh Sholat Semalam Penuh Bina filati Dengan Kesunahan Ma'at Tarqil Jama'ati Bilfajri Tetapi Dia Meninggalkan Sholat Subuh Berjamanan Habil Jumlah Ya secara Singkatnya Anna Nafsa Bahwa Sungguhnya Nafsu Malam Tetru Selagi Dia tidak Meninggalkan Minal Khob Minal Khob Dari Keburukan Keburukan Kekejian Kekejian Malayah Khulia Yang Tidak Terbebas Da'wah Sadati War Raf'ati Yang Tidak Terbebas Dari Keinginan Untuk Siada Kepemimpinan Kepemimpinan Ataupun Ketinggian Ketinggian Panajadu Mukhalun Maka Keselamatan itu Menjadi Mukhal Fafakru Izzalati Hadihil Marodi Maka Berpikir Tentang Ya bagaimana Menghilangkan Penyakit Ini Iku Doruri Hal yang Doruri Kaila Yakdo Ilal Maudil Abadi Ya Supaya Tidak Terjerumus Dalam Kematian Yang Abadi Wa Kalimatu Dan Sebuah Kalimat La Ilaha Ilallah Tiada Tuhan Selain Allah Alati Wa Do'at Lin Nafsil Ilaha Al Ilaha Al Ilaha Yang Diletakkan Untuk Menolak Al Ilaha Do'al Afaqiyah Tuhan Tuhan Yang Afaqiyah Wal Anfasiyah Dan Anfusi Tuhan Tuhan Nafsu Tadi Iku Anfau Fi Tazkiyatin Nafsi Itu Lebih Bermanfaat Di Dalam Tazkiyat Nafsi Atau Pembersihan Nafsu Atau Jiwa Wa Ansabu Litathir Riha Dan Lebih cocok Untuk Mensucikannya Wa Ihtaru Dan Telah Memilih Aga Birotori Koti Para Pembesar At-Tari Koti Toreko Aksabandiyah Disini Ad-Dassallahu As-Sorahum Lita Zkiyatin Nafsi Untuk Pembersihan Nafsu Hadihil Kalimatu Ta'ibah Yakni Kalimat Ta'ibah Ini Sya'arun Kemudian Beliau Bersair Madum Tulam Tadurib Bila Unu Gisiwa Bil Fi Kosri Il Laum Lohi Lasta Bi Wasil Selama Engkau Ini Tidak Bisa Menyapu Jalan Membersihkan Jalan Atau Menolak Segala Bentuk Tuhan Tuhan Apa Mampun Anfas Maka Kamu Tidak Akan Sampai Kepada Il Laum Tidak Sampai Kepada Kerajaan Il Laum Atau Kamu Tidak Akan Bisa Mencapai Tidak Sampai Kepada Istana Il Laum Wa Madha Matin Nafsu Fima Komil Baghi Walainat Dan Selama Nafsu Itu Fima Komil Baghi Dalam Makom Memberuntah Walainat Dan Pertentangan Atau Durhaga Wanagdu Dan Wanagdi Dan Menyangkal Al-Ahdi Janji 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 Kepada Tuhan Walfasati Dan Merusak Janji 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 Pada Tuhan Merusak Merusak Nya Jan Bagaian Yujad Didu Iman Maka Maka Seyukyanya Yaitu Akan Memperbarui Imannya Selama Jadi Selama Nafsu Itu Masih Punya Keinginan Memberuntah Durhaga Ataupun Merusak Perjanjian Dengan Allah Atau Ketauhidan Maka Sudah Sepantasnya Dia itu Memperbarui Imannya Bidikrori Hadal Kalimati Bidikrori Hadihil Kalimati Dengan Mengulang-ulang Kalimat Tauhiba Ini Ola Alayhi Salatu Wassalam Bersabda Nabi Jadidu Imanakum Ikaulilah Ilaha Ilham Perbaharilah Imanmu Dengan Mengucapkan La Ilaha Ilham Wallah Buddha Mintikrori Hadihil Kalimati Bahkan Sudah Sudah Seharusnya Untuk Mengulang-ulang Kalimat Ini Bijami'il Awkawati Di setiap Waktu Wa'inna Nafsal Amarota Karena Sungguhnya Nafsu Amaroh Itu Bi Makomil Khubesi Berada Dalam Makom Yang Keci Atau Buruh Da'iman Selamanya Waqat Wuridah Anin Nafih Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan Telah Diriwayatkan Dari Nafih Bi Fadho Ili Hadihil Kalimati Dalam Keutamaan Keutamaan Kalimat Ini Hadisu Dalam Sebuah Hadis Law Waddu'at Samawati Wal Ardi Fi Kafat Il Mizani Seandainya Waddu'at Waddu'at Diletakkan Langit Dan Bumi Fi Kafat Il Mizani Dalam Satu Neraca Timbangan Wahadihil Kalimatu Dan Satu Lagi Kalimat To'ibah Fi Kafat Dalam Neraca Timbangan Yang Lain Latar Jahad Hadihil Kalimat Hadihi Al Kafatu Alal Ukhrah Sungguh Akan Akan Lebih Unggul Kalimat Ini Daripada Yang Lain Jadi Seandainya Langit Bumi Itu Ditimbang Dengan Kalimat La Ilaha Ilam Allah Maka Akan Lebih Berat Kalimat La Ilaha Ilam Allah Wassalamu Ala Manit Taba Al-Hudda Dan Semoga Keselamatan Tetap Bagi Orang Yang Mengikuti Petunjuk Wa Iltizamu Mutaba Adil Mustafa Dan Yang Senantiasa Mengikuti Nabi Al-Mustafa Alayhi Wa'ala Al-Alihi Assolatul Akmalu Wassalamu Awfah Ya itu Tadi Tentang Surat Surat Balasan Kepada Syed Farid Al-Bukhari Yang Ditulis Oleh Al-Imam Robbani Al-Mujad Didi Al-Bisani Syekh Ahmad Faruk Sirhindi Yang Wafat Mada Seribu Tiga Ratus Seribu Tiga Empat Hijriah Atau Seribu Six Ratu Dua Buluh Empat Masjari Ya mungkin itu Yang bisa kita sampaikan Semoga Bermanfaat Bermanfaat Fight